Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di era global saat ini, kita dihadapkan pada berbagai fenomena alam yang semakin tidak menentu Krisis iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia menimbulkan pertanyaan Apakah ini salah satu tanda fisik kiamat seperti yang disinggung dalam Al-Quran dan ditela'a oleh sains? Mari kita bersama-sama menggali jawaban melalui video ini Dalam video ini, kita akan menjelajahi apa yang dikatakan oleh Al-Quran mengenai tanda-tanda kiamat khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim Kita juga akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan modern memandang fenomena ini Apakah krisis iklim yang kita hadapi saat ini benar-benar berkorelasi dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab suci kita? Kita akan mengupas ayat-ayat Al-Quran dan hadith yang menjelaskan tentang fenomena alam sebagai tanda-tanda mendekatnya hari akhir Serta membandingkannya dengan temuan-temuan terkini dari para ahli sains tentang perubahan iklim Judul, Benarkah krisis iklim tanda fisik kiamat? Ini kata Al-Quran dan sains Al-Quran dan sains memaparkan tentang krisis iklim di muka bumi Disebutkan bahwa itu menjadi salah satu tanda fisik akan datangnya hari kiamat Benarkah? Ada sejumlah teori dalam ilmu sains yang menunjukkan hari kiamat bakal terjadi Agama Islam sendiri meyakini kiamat sebagai bagian dari iman, termuat dalam rukun iman urutan kelima Kiamat dalam perspektif sains dijelaskan dalam beberapa skema yang terjadi di alam Mulai asteroid besar menabrak planet bumi hingga panas matahari yang terus meningkat Dilansir buku, Tafsir Ilmi, Kiamat dalam perspektif Al-Quran dan sains Dijelaskan bahwa segala peristiwa pasti diawali munculnya tanda-tanda Mengenai tanda fisik kiamat di muka bumi, bahasan tentang kerusakan di darat dan laut adalah topik yang tidak bisa dilewatkan Secara kasat mata dapat dirasakan bahwa bumi makin rusak Hal ini bisa dilihat dari hutan yang bertambah gundul dan mengakibatkan tanah longsor hingga banjir Kemudian lingkungan perkotaan terasa tidak nyaman, udara kotor dan panas, sampah bertebaran di mana-mana Selain itu, anomali iklim ekstrim dan krisis iklim menyebabkan kekeringan panjang, curah hujan besar, serta bencana lainnya yang kini makin sering terjadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar Quran surat Ar-Rum ayat 41 Sementara ulama kontemporer memahami makna al-fasad dalam ayat tersebut sebagai terjadinya kerusakan lingkungan di darat dan laut Indikasinya, temperatur planet bumi naik, musim kemarau makin panjang, air laut tercemar sampah dan unsur kimia berbahaya Tanda-tanda lain terkait terjadinya kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat dan munculnya hewan melata dari dalam tanah Secara nalar, terbitnya matahari dari barat merupakan hal mustahil Namun ketika keadaan alam semesta mengalami kegoncangan dahsyat, menyebabkan planet-planet termasuk bumi bertebaran dan bergerak liar karena rotasi masing-masing sudah tidak lagi teratur Sehingga, kemungkinan terbitnya matahari dari barat bukan sesuatu yang mustahil Demikian pula dengan hewan yang keluar dari dalam bumi Terkait hal ini, tidak disebutkan seberapa besar hewan tersebut dan bagaimana keadaan lubangnya Allahuaklam bisawaf Saudara-saudari yang beriman, melalui video ini kita diingatkan kembali akan kekuasaan Allah SWT atas seluruh alam semesta Krisis iklim mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan Dan keharmonisan dengan alam, ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keberlanjutan dan penghormatan terhadap ciptaan Allah Semoga kesadaran ini membawa kita pada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan alam demi kebaikan generasi yang akan datang Semoga video ini memberikan kita pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memahami tanda-tanda alam dalam perspektif Islam dan sains Mari kita ambil peran aktif dalam melawan krisis iklim dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama kita Semoga Allah SWT memberkati usaha kita dan menjadikan kita bagian dari solusi, bukan permasalahan Terima kasih telah menyimak video ini Jangan lupa untuk berbagi dan menyebarkan kebaikan melalui pengetahuan ini Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton